Intro Ya pemirsa anda kembali bersama kami lagi di Inspirasi Sukses bersama dengan Kausar pada Jepang Nah pemirsa sempat kita bahas tadi bahwasannya aksi ini juga terinspirasi dari beberapa games online Melihat kemajuan teknologi seperti ini memang games menjadi salah satu pilihan bagi para remaja Atau bahkan kadang-kadang hingga usia dewasa sangat gemar bermain games sebagai cara mereka mengisi waktu luang Tapi kenyataannya ternyata bisa saja aksi tersebut atau aktivitas tersebut menjadi motivasi negatif dalam diri Apakah demikian sebenarnya yang berkembang ketika games online sebaiknya memang diperiksa dengan detail Apa isi di dalamnya, bagaimana permainannya dan apakah betul itu bisa mempengaruhi diri kita melakukan sesuatu negatif? Mas Arief Kalau saya sebagai anak muda gitu ya dengan permainan-permainan seperti itu Wajibnya kita harus bisa memilih mana yang wajib kita terapkan atau enggak dari games itu Karena terkadang games itu juga ada yang berdampak negatif ke pribadi kita Dan ada juga yang berdampak positif gitu ya Tergantung bagaimana kita bisa menempatkannya Kalau misalkan nanti dari game online yang tebak-tembakan Itu cuma sebagai supaya kita menghilangkan penat ya enggak masalah Asalkan kita jangan sampai berdampak negatif terhadap kehidupan kita seperti itu Dan masih banyak game-game yang lain kan yang bisa membawa kita ke positif seperti itu Jadi gimana alam bawah sadar kita untuk memperlakukan games itu dengan positif seperti itu Enggak salah juga untuk bermain games online Tapi kayaknya kalau diganti sama olahraga bareng akan jadi lebih menarik nih Kak Irvan ya Masya Allah Itu games online sendiri nih Kak Irvan kita tadi dengar ada games online yang beberapa games online ya Bahkan yang di dalamnya ada sejadah dan lain sebagainya Itu kan seperti memberikan simbol atau isyarat Itu yang saya dengar dari media juga sebetulnya ya Dari beberapa games online itu ada simbol-simbol tempat yang diserang Yang dibantai itu adalah tempat yang ada sejadahnya Ada simbol-simbol Al-Quran yang mana mungkin tanpa kita sadari Akhirnya alam bawah sadar kita terbangun untuk menganggap itu sebagai musuh gitu Apalagi yang non-muslim ya Karena ini adalah identitas kami yang muslim Itu yang terjadi gitu Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua pada anaknya Maka jauh sebelum mereka bermain online Bermain games online orang tua harus membentengi dengan tawhid jelas Dengan kecintaan terhadap agamanya Islam Dan kemudian dengan kesibukan yang justru mendekatkan anaknya kepada Tuhannya Karena banyak orang berkata Main games online untuk killing time gitu ya Untuk menghabiskan waktu Ya karena banyak gabut gitu banyak gak ada kerjaan Maka beri pekerjaan yang membuat mereka lebih dekat dengan Allah Maksudnya kesibukan yang membuat mereka dekat dengan Allah Ya selain beribadah juga bisa berolahraga gitu kan Berolahraga atau berkomunitas Kemudian bersatu rohim atau Ya apapun itu kegiatan yang positif Walaupun beberapa games ada juga yang positif ya Mati intelektualitas, mati emosionalitas Tapi kalau games perang yang membawa senjata apalagi musuhnya digambarkan sebagai sebuah agama Agama apapun itu, itu sangat berbahaya gitu Maka tugas orang tua sekali lagi membuat anaknya sibuk dulu dengan agamanya Insya Allah menjadi benteng dari hal-hal negatif Bahkan mungkin gak sempet main games online Karena sudah terlalu banyak kali yang harus dikerjakan Yang membuat dia dekat dengan Tuhannya Dengan Allah SWT Dan kalau banyak pekerjaan juga kan menjadi lelah Jadi gak usah lagi pegang handphone akan semakin lelah ya Udah pusing gitu ya Nah itu bisa bagus juga tuh pemirsa Jadi bisa kita kalau sebagai orang tua Memberikan ruang bagi anak-anak kita Di sebuah komunitas yang baik misalnya ya Atau kalau kita sendiri yang suka bermain games online Lagi-lagi nih dewasa di era sekarang ini juga sudah banyak Yang justru kayak anak kecil ya Ikut-ikutan main games online Padahal masih banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan Nah itu kita bisa memilah atau memilih sendiri Mana yang masih bisa kita mainkan Karena dengan kita memainkan sesuatu Atau games tertentu Padahal itu memberikan simbol atau isyarat kebencian Artinya kita mendukung juga ya Tanpa sengaja gitu ya Tapi bisa kita hindari tadi pemirsa Dengan menjaga anak kita Menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif pastinya Nah Mas Arief lagi Ini bicara tentang anak-anak begitu ya Apalagi ini kita kaum milenial sekarang Kau Irfan masih gak? Ya masih kaum milenial Masih kaum milenial juga Ya oke Masih kita sebagai kaum milenial sekarang Yang emang pasti melek banget nih Soal teknologi begitu ya Aksi yang kemarin itu dilihatnya Apakah benar-benar seperti aksi games online Kalau sampai dikira itu sebuah drama atau hoax? Hampir mirip seperti games gitu ya Namun kita gak tahu kenapa yang menjadi sasaran adalah Orang-orang yang ada di masjid yang sedang sholat gitu Dan menurut saya ini adalah sebuah apa ya Seperti cambukan Bukan cambukan ya Artinya supaya kita lebih lagi sadar lagi gitu Apa tujuan kita di dunia Seperti itu sih Dan pendapat Mas Arief sendiri Apa yang harus dilakukan Misalnya oleh pemerintah setempat Atau oleh kita sendiri yang Alhamdulillah belum menjadi target begitu ya Tapi paling tidak Yang masih terselamatkan hari ini Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah aksi tersebut? Dari anak-anak Perannya tadi peran orang tua gitu ya Harus bisa membatasi Mana yang harus dilakukan oleh anak-anak Dan mana yang harus tidak dilakukan oleh anak-anak Dan dari pemerintah Baiknya jangan sampai Anak-anak ini bermain Atau menggunakan sosial media Tidak sesuai pada tempatnya Seperti itu Akhirnya membuat anak-anak ini Melakukan atau merealisasikan Yang ada di games Dari kehidupan nyata Seperti itu Nah kalau Kak Irfan sendiri Bagaimana apa yang bisa kita lakukan Untuk mencegah aksi tersebut terjadi? Ya pertama dari pemerintahnya sendiri Saya sih berharap Semua pemerintah dari berbagai negara Mulai melarang penggunaan senjata api Karena di New Zealand itu diperbolehkan Senjata laras panjang Sehingga dia yang orang sipil pun bisa punya Nah yang kedua adalah Adanya regulasi Untuk meningkatkan Safety keamanan dari umat yang beragama Karena ya sayang aja nyawa melayang Ketika kita sedang Melakukan hal-hal yang Positif Walaupun ya kalau balik lagi ini syahid Tapi sebetulnya itu tidak perlu terjadi Jika keamanan di setiap tempat ibadah itu Ditingkatkan Karena ini bebas sekali Ternyata tidak ada security Atau apa di luar yang kemudian menghalangi dia untuk masuk Dan yang ketiga adalah dari kitanya sendiri Yaitu kuatkan pemahaman agama kita Karena terorisme pemirsa itu tidak memiliki agama Terorisme has no religion Dan yang kedua Tidak ada satupun agama di dunia Apalagi agama Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai Rahmatan lilu alamin Yang mendukung terorisme itu tidak ada Tidak mungkin Jadi kalau ada terorisme mengaku Islam Dia bohong Dia bukan Islam gitu Maka ini yang harus ditanamkan ke anak-anak kita Agar Anak-anak kita paham Tahu dan bahkan sadar bahwa Terorisme adalah sesuatu hal yang salah Dan tidak boleh ada satupun nyawa yang melayang Hanya dikarenakan terinspirasi games online Baik Terima kasih Kang Irfan Nengkausar Terima kasih Mas Arief Semoga kita semua bisa memetik hikmah Dari tragedi yang sudah terjadi Dan pemirsa Televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada Semoga kita juga menjadi orang-orang yang selalu terjaga Dalam iman dan Islam kita Dan insya Allah kita akan terhindar Dari segala marah bahaya Yang bisa saja terjadi Dimana saja Dan kapan saja Juga kepada siapa saja Yang paling penting adalah bagaimana diri kita bisa Untuk menjaga diri kita sendiri Dengan terus meningkatkan iman dan taqwa Sampai jumpa lagi pemirsa Dalam episode inspirasi sukses selanjutnya Saya Hermali Setiana Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh